Halo teman-teman, untuk sekarang saya ingin nampaikan tentang Zoom dan breakout room Bagaimana kita melakukan Zoom meeting dengan breakout room Apa manfaatnya? Breakout room ini sebenarnya memfasilitasi akun Zoom yang hanya 100 peserta Baik itu basic zoom edisi Corona yang lebih dari 40 menit maupun 100 partisipan, akun Zoom 100 partisipan yang pro Yang berbayar Nah, jadi misalkan satu akun Zoom 100 peserta ini Kita buatkan linknya Dan nanti akan ada Zoom room utama di mana kapasitasnya 100 Lalu kita pecah menjadi 4 Jadi 4, di mana kita misalkan breakout room 1 ini kelas A O, breakout room 2 kelas B, dan breakout room 3 kelas C Nah, kan masing-masing ini 30 plus 2, 30 plus 2, 32 artinya 30 siswa dengan 2 guru Atau dengan 2 tutor Sisanya Ini 96 berarti 4 nya lagi adalah 3 orang guru, satunya lagi host Jadi si host yang utama di Zoom room utama ini dia tidak kemana-mana Tugasnya adalah mengatur siapa saja masuk kemana Siapa masuk ke kelas apa Ini guru juga Kalau guru bisa ditetapkan sebagai co-host bagi akun pro berbayar Tapi kalau dia bukan akun pro berbayar misalnya basic Ya hanya host saja yang bisa menetapkan guru masuk kemana, siswa masuk kemana Nah, caranya bagaimana Di sini ada menu breakout rooms Kalau dalam zoom meeting yang saya simulasikan ini Ini adanya di sini Record rooms Nah, di sini ada pilihan automatically sama manual Jadi kita ingin membuat ruangan mau berapa banyak Mau secara otomatis atau manual Otomatis ini artinya ketika kita create rooms Itu si Zoom yang akan membaginya secara otomatis Tanpa memilih siapa dengan siapa Pokoknya dibagi rata Kalau manual Itu kita yang memilih siapa masuk kemana Nah, katakanlah Kita mau bagi berapa breakout rooms sekalipun Misalnya Tadi kan mau bagi 4 Oke Ini di sini sebutkan 0 sampai 1 partisipan per room Karena memang pesertanya cuma ada 3 Nah, setelah kita pilih Nah, maka di sini ada breakout room 1 Breakout room 2 Breakout room 3 dan 4 Kita bisa Si host ini bisa menetapkan siapa masuk kemana Misalnya zoom room peserta 2 Masuk ke breakout 1 Peserta 3 masuk ke breakout 2 Nah, katakanlah kalau lebih banyak orangnya Pasti kita cepat menetapkannya dan tahu siapa kemana Jika sudah selesai Open all rooms Maka secara otomatis Nanti semua peserta Akan disuruh masuk ke ruangannya masing-masing Sesuai dengan penetapan dari si host Ya, mau nggak mau dia suruh masuk ke sana Sehingga Yang ada di ruang utama Tadi Yang ada di ruang utama ini hanya host saja Sedangkan Peserta yang lain Itu ada di Breakout room 1 Maupun breakout room 2 Mari kita lihat Oke Nah, ini Dua peserta tadi yang sudah masuk ke Breakout room Nah, kita lihat Dia ada di breakout room berapa ini Peserta 3 Ini karena di handphone Saya Perlihatkan Oke Dia ada di breakout room 2 Oke Si zoom mid 3 tadi Ada di breakout room 2 Sedangkan Si zoom Peserta 2 tadi Itu ada di breakout room 1 Sesuai yang kita tetapkan tadi Oke Nah Jadi Mereka Kita tetapkan Masuk kemana Masuk kemana Ini seperti tadi ini Siapa masuk ke 1, 2, 3, dan 4 Dan selesai Setelah kita tetapkan Si host tadi Tetaplah di dalam Ruang utama Ya Hanya Hanya guru yang Masuk atau tutor Yang masuk ke Breakout-breakout Masing-masing room tadi Katakan kita ingin Lihat juga Bagaimana situasi Di breakout room 1 Kita join Ini host Ya Host ingin lihat Yang breakout room 1 Maka Zoom Akan mengarahkan Ke breakout room 1 Bagaimana Kondisi di Tempat yang lain Kita tunggu Oke Nah ini ketika Host masuk ke Zoom Meeting Breakout room 1 Ini breakout room 1 Nah ini infonya Bahwa Admin atau host Ini yang ada di Breakout room 1 Oke Sedangkan si Beserta 3 Masih di Breakout room 2 Dengan Yang lain Gitu ya Oke Nah Si Ketika host Katakanlah host ini Sudah melihat kondisi Di kelas A A atau B A atau C Sudah selesai Sedang Mengajar dan sebagainya Dia bisa tinggalkan Ruangan Kalau tinggalkan ruangan Atau tinggalkan Breakout room ini Sama semua peserta Bisa melakukannya Leave breakout room Jangan leave meeting Atau end meeting for all Karena Kalau leave meeting ini Berarti Keluar dari Zoom Total Kalau end meeting for all Berarti si host ini Mematikan Pertemuan untuk semua Jadi leave Breakout room Berarti meninggalkan Ruang kelas Oke Nah Peserta yang lain Juga kalau mau Leave Itu leave Breakout room Bukan leave meeting Oke Nah Si host Akan kembali Ke ruang utama lagi Oke Untuk menunggu Siswa yang lain Masuk Nah Andai kata Si peserta 3 Tadi Ternyata Leave breakout room Salah ruangan Maka Si host Bisa menetapkan Ulang Si Peserta 3 Tadi Untuk Memusuruh Masuk ke Ruangan Breakout room 2 Ya Oke Dari Peserta Tiga Tadi Sama ya Serta 3 Nah Nah ini Si peserta 3 Tadi Kalau dia kembali Ke ruang utama Ya Dia bisa Kembali lagi Join breakout room Ke room 2 Tadi Kalau dia Ternyata Iseng-iseng Leave Breakout room Dia bisa balik lagi Ke room 2 Lagi Dan si host Tinggal sendiri Lagi di Ruang utama Oke Kalau ternyata Dia bilang Salah Ini bisa kita Pindahin Eh Salah Pak Tadi saya Bukan di room 2 Harusnya di room 1 Di kelas A Misalnya Ya Pindahin saja Sama host Pindahin ke Room 1 Atau Kelas A Secara otomatis Dia akan pindah Oke Begitu Cara Melakukan Breakout room Sehingga Setiap Harinya Hanya Satu link Saja Untuk Bisa Masuk Ke Masing-masing Kelas Ibaratnya Ini masuk Ke ruang Aula Sekolah Kemudian Masuk Ke ruang Kelas Ruang Kelas B Ruang Kelas C Ruang Guru Ya Ruang Guru Ngobrol Tiga Orang Persepkan Bahan Kira-kira Gitu Baik Demikian Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Cara Kita Melakukan Breakout room Baik Secara Edisi Basic Yang Edisi Corona Maupun Edisi Pro Yang Apa Namanya 100 Peserta Yang Berbayar Bedanya Cuma Kalau Di Edisi Basic Tidak Bisa Kohos Kalau Di Edisi Pro Dia Bisa Banyak Kohos Kohos Fungsinya Apa Kalau Untuk Pre-code Room Ya Dia Bisa Berpindah Ke Room Mana Saja Oke Nah Kalau Ternyata Kelas Sudah Selesai Selesai Tidak Selesai Kumpulkan Kira-kira Selesai Tidak Selesai Kembali Ke Ruang Utama Maka Bell Untuk Menutup Kelas Kira-kira Disebut Dengan Close All Room Close All Room Nah Ini Juga Ada Fasilitas Broadcast Sebenarnya Isi Pesan Sebentar Lagi Istirahat Maka Semua Peserta Itu Akan Menerima Pesan Bahwa Dari Host Utama Memberikan Pesan Sebentar Lagi Istirahat Di Ya Ter Suka Disini Harusnya Tampil Harusnya Tampil Ya Agak Lama Aku Nunggu Tes Oke Nah Terimuncul Ya Hanya Pop Up Sebenarnya Tidak Lama Lama Oke Kita Ulangi Lagi Bell Istirahat Air Bunyi Ting Nah Bell Istirahat Muncul Disini Bell Istirahat Berbunyi Nanti Akan Hilang Dengan Sendirinya Oke Nah Itu Manfaatnya Dari Sebi breakout rooms Oke Kalau Sudah Selesai Kita Akan Tutup Semuanya Maka Di Masing-masing Beserta Akan Mendapat Notifikasi Host Akan Menutup Breakout Rooms Menutup Kelas Dan Mereka Akan Kembali Ke Menu Utama Ruang Utama Ya Nah Begitulah Kira-kira Cara Melakukan Breakout Rooms Untuk Efisiensi Kalau Sudah Selesai Semuanya Nantinya Tinggal Kita Cek Lagi Disini Apa Namanya Set Countdown Bisa Diatur Lagi Lebih Lama Lebih Sebentar Atau Recreate Mengulang Room Yang Baru Gitu Dan Seterusnya Oke Demikian Tutorial Untuk Breakout Rooms Saya Cukup Sekian Nanti Kalau Ada Pertanyaan Komentar Silahkan Ditanyakan Di Bawah Terima Kasih Seterusnya Seterusnya Seterusnya